Aneh tapi nyata, bagai dua sisi uang koin, kebaikan dan kejahatan memang hidup saling berdampingan. Kamu akan melihat banyak sekali kisah kebaikan yang menginspirasi, namun tidak sedikit juga cerita kejahatan yang bikin kita geleng-geleng kepala bahkan bertanya-tanya, kok bisa? Dan salah satu kisah kejahatan yang paling fenomenal adalah peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Victor Lustig. Pria ini berhasil menjual Menara Eiffel yang merupakan ikon dari kota Paris. Dan ajaibnya, kejahatan tersebut tidak dilakukan hanya satu kali, tapi dua kali. Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Pada video kali ini kita akan menceritakan sejarah salah satu penipu yang paling sukses di dunia ini. Namanya adalah Victor Lustig dan dia berhasil menjual Menara Eiffel sebanyak dua kali. So, buat kamu yang tertarik dengan ceritanya, stay tune terus dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu dapat update tentang peristiwa-peristiwa kejahatan yang akan menambah pengetahuan kamu. Victor Lustig lahir pada tahun 1890 di wilayah Republik Ceko. Dia tumbuh dalam lingkungan yang sulit dan penuh tantangan. Walaupun begitu, Lustig adalah seorang pemuda cerdas dan penuh ambisi. Sejak usia muda, dia telah menunjukkan bakatnya dalam berbagai hal. Terutama dalam bidang manipulasi dan penipuan kerah putih. Dan dia merupakan dalang dibalik beberapa kasus kriminal yang sangat terkenal. Sebagai contoh adalah Romanian Box Camp dan yang paling fenomenal adalah penjualan Menara Eiffel. Nah, sepak terjangnya sebagai kriminal itu dimulai ketika ia menjual mesin pencetak uang palsu di sebuah kapal pesiar. Pesonanya yang kuat telah membuat korban termanipulasi dan menipu banyak sekali orang kaya selama bertahun-tahun. Dalam penipuan ini, Lustig menyamar sebagai seorang petugas di kapal pesiar. Dan modus yang dia pergunakan adalah menjelaskan kepada rekannya tentang sebuah kotak yang dapat menggandakan uang mereka. Dan dia sudah mengatur agar korban berada di dekatnya sehingga bisa curi dengar ketika Lustig menjelaskan tentang mesin pengganda uang tersebut. Lalu korban yang penasaran dengan kotak tersebut akan mendekati Lustig bahkan mengejar-ngejar dia untuk menanyakan tentang bagaimana cara kotak tersebut bekerja dan meminta demonya. Nah, disinilah bentuk karisma dari Victor Lustig di mana dia tidak harus aktif untuk menipu korbannya. Melainkan korbannya akan menipu dirinya sendiri. Dan setelah itu, Lustig akan menjelaskan bahwa alat tersebut dapat mencetak uang asli hanya dari sebuah kertas. Bahkan dalam beberapa demonstrasi palsu, Lustig telah memperlihatkan bagaimana sebuah kertas biasa diletakkan di dalam kotak dan setelah beberapa waktu itu akan berubah menjadi uang asli. Dan kemudian Lustig akan memberikan penawaran untuk menjual perangkat tersebut kepada korban yang telah terpana dengan harga yang sangat tinggi. Dan banyak sekali orang yang tertarik dengan demonya dan setuju untuk membayarkan jumlah uang yang diminta oleh Lustig dan mengharapkan pengembalian investasi yang sangat besar. Namun ternyata, setelah dicoba sendiri, perangkat tersebut tidak lebih dari kotak biasa yang tidak memiliki kemampuan apapun. Dan ajaibnya, setelah menerima pembayaran dari penumpang, Lustig langsung menghilang dengan cepat, meninggalkan mereka dengan tangan hampa. Nah, menariknya, Lustig sangat sulit tertangkap karena mayoritas korban tidak berani lapor polisi. Dan aku yakin kalau kamu udah paham, siapa sih yang berani lapor polisi kalau kamu udah ditipu ketika beli mesin cetak uang palsu. Yang ada, bukannya nanti kita dibantu, tapi malah ditangkap karena beli mesin cetak uang palsu. Yang ajaib tentu saja, bagaimana bisa Victor Lustig bisa mencuri dan menjual sebuah menara Eiffel yang gedenya segede gaban. Apakah dimasukkan ke dalam koper? Pastinya nggak mungkin ya. Namanya seorang penipu ulung, tentunya semua sudah dipertimbangkan dengan matang. Ini dimulai pada tahun 1925. Saat itu, kondisi menara Eiffel sempat terbengkalai setelah 30 tahun menara tersebut didirikan. Dan saking mahalnya biaya perbaikan, banyak orang beranggapan kalau sebaiknya menara Eiffel dirobohkan saja karena biaya merobohkannya itu bakal jauh lebih murah daripada harus memperbaiki menara Eiffel tersebut. Dan mendengar berita tersebut, Victor Lustig dengan akal jahatnya segera merencanakan sesuatu. Lustig kemudian melakukan serangkaian penelitian dan perencanaan matang sebelum memulai aksi pertamanya. Nah, pada awalnya dia memasukkan identitas dan berpura-pura menjadi pegawai pemerintahan. Dan hal ini dia lakukan agar target korban yang dia bidik merasa percaya karena menganggap Lustig adalah orang penting. Lalu setelah itu, Lustig mengirimkan surat undangan ke 5 pengusaha besi bekas terbaik yang ada di kota Paris. Lewat surat itu, Lustig meminta mereka untuk bertemu dengannya di Hotel Bintang 5 guna membahas masalah yang mendesak. Lalu di hadapan 5 pengusaha, Lustig mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk merobohkan menara Eiffel tersebut. Dan 7.000 ton logam yang dihasilkan akan dijual kepada penawar tertinggi di antara mereka yang hadir di ruangan pada saat itu. Lalu untuk meyakinkan mereka, Lustig juga menjelaskan bahwa sejak awal dibangun, menara Eiffel hanya dimaksudkan sebagai karya pameran dan tidak pernah ada rencana untuk mempertahankannya secara permanen. Selain itu, konstruksinya juga sangat buruk dan biaya maintenance dari menara Eiffel juga sangat tinggi. Lalu dengan ada pasrah, Lustig menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk meruntuhkan menara Eiffel itu sudah bulat 100%. Namun, karena keputusan tersebut kontroversial, ia meminta para pengusaha untuk merahsiakannya terlebih dahulu. Dan anehnya hal ini membuat para pengusaha itu percaya. Karena hal ini sudah sesuai dengan rahasia umum tentang sikap pemerintah terhadap menara Eiffel pada saat itu yang dianggap lebih baik untuk dihancurkan daripada dipertahankan. Alhasil, mereka kemudian berlomba-lomba untuk mengajukan penawaran tentang 7.000 ton besi bekas yang ada di menara tersebut. Dan Lustig akhirnya memutuskan untuk mengambil penawaran dari Andre Poisson. Nah, Lustig kemudian mendatangi Andre Poisson dan meminta uang dengan dalih untuk mengamankan kesepakatan. Dan lagi-lagi, Andre Poisson itu percaya karena Lustig ini dianggap adalah orang pemerintah. Dan yang namanya suap-menyuap antara pengusaha dan pegawai pemerintah itu kayaknya udah lubrah ya. Gak cuma di sana, tapi di negeri Wakanda juga. Nah, dengan uang suap yang telah diterimanya, Lustig kemudian melarikan diri ke Austria. Selama berminggu-minggu, Lustig memeriksa surat kabar Perancis untuk mengecek laporan penipuan tentang menara Eiffel. Tapi dia tidak menemukan apapun. Dan Lustig punya firasat bahwa Andre Poisson tidak berani untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena dia akan terlihat bodoh sekali sebagai seorang pengusaha besar pada saat itu. Jadi bisa dibilang bahwa dia memang berhasil menipu Andre Poisson, dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa ada resiko. Dan karena merasa percobaannya ini berhasil, dia mulai menyusun rencana penipuan keduanya. 6 bulan kemudian, dia kembali ke Paris dan melakukan percanaan yang lebih matang lagi. Singkat cerita, dengan modus yang sama, dia berhasil menjual menara Eiffel untuk kedua kalinya. Akan tetapi, Lustig tidak menyangka bahwa kali ini sang korban melaporkannya ke pihak berwajib dan surat kabar harian Paris juga memuat kasus penipuan yang telah dilakukan oleh Victor Lustig. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Lustig segera melarikan diri dari Perancis dan kali ini dia pergi ke Amerika Serikat. Di Amerika, Lustig kembali melanjutkan hidupnya sebagai seorang penipu kerah putih. Modus menjual kotak ajaib yang bisa mencetak uang palsu kemudian diranjutkannya kembali. Bahkan dikabarkan, dia berhasil menipu seorang bos kejahatan yang bernama El Capone. Jadi ceritanya, Lustig meminta El Capone untuk menginvestasikan 50 ribu dolar dalam kejahatan yang sedang dikerjakannya. Tapi, alih-alih melakukan kejahatan, Lustig membiarkan uang tersebut disimpan selama 2 bulan dan nggak diapa-apain. Dan ketika kembali ke El Capone, dia mengatakan bahwa rencana kejahatannya telah gagal total. Nah, di sini El Capone itu marah besar dan dia ingin menghukum Lustig. Tapi nggak jadi karena Lustig kemudian mengembalikan 50 ribu dolar uang miliknya. Dan El Capone sangat terkesan sekali dengan tanggung jawab Lustig sehingga dia pun memberikan Lustig uang seribu dolar. Tapi, seperti kata film, kejahatan tidak mungkin terus menang. Walaupun sudah melancarkan aksinya secara hati-hati dan berkali-kali berhasil melalikan diri, pada tanggal 28 September 1935, dua agen FBI berhasil menangkap Victor Lustig dengan bantuan mantan istrinya. Dan dia pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dan naas pada tanggal 11 Maret 1947, Lustig meninggal di penjara Alcantras akibat penyakit paru-paru. Nah, sebenarnya Lustig udah berkali-kali mengeluhkan tentang rasa sesat yang dirasakan di dadanya. Tapi karena tabiatnya suka menipu, akhirnya tidak ada lagi orang yang percaya dengan Victor Lustig. Sampai pada suatu hari, Lustig ditemukan tak bernyawa saat dia sedang tidur. Nah, itulah dia cerita Victor Lustig, salah satu penipu paling fenomenal di sepanjang sejarah karena berhasil menjual menara Eiffel sebanyak dua kali. Dan semoga kamu suka dengan ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kamu ada info cerita kejahatan finansial yang menarik dari dalam dan luar negeri, langsung aja DM saya ke Instagram Tuan Andre. Terima kasih kamu sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax